Oh, matikulah kami, prajurit di jurnal Setiap harinya, Gumil harus berangkat dengan membawa dua tas, yaitu tas berisi paket instruksi dan tas berisi laptop, sehingga hal ini dianggap kurang praktis. Proses pembelajaran yang dirasa cukup konvensional karena masih menggunakan media laptop, dianggap kurang praktis dan efisien bagi postik pom untuk kebutuhan proses pembelajaran masa kini. Kekurangan pembelajaran konvensional adalah, tidak semua proyektor kompatibel dengan laptop yang dibawa Gumil berakibat tidak tampilnya gambar pada layar. Tidak semua laptop mempunyai dua konektor, VGA dan HDMI ke proyektor, sehingga apabila kabel yang disiapkan adalah VGA, Padahal laptop hanya mempunyai fasilitas HDMI, maka harus mencari konektor. Apabila terdapat materi pembelajaran yang harus dirubah, Gumil harus kembali berjalan menuju laptop untuk mengoperasikannya, dan ini tidak ala praktis. Dan pada akhirnya setelah proses pemikiran yang panjang, postik pom telah menemukan inovasi untuk menjalankan metode mengajar yang lebih praktis dan efisien, yaitu dengan menggunakan peralatan mobile device. Kelebihan cara mengajar dengan mobile device adalah, seorang Gumil cukup membawa satu tas yang berisi paket instruksi dan peralatan mobile device. Semua proyektor dan layar monitor kompatibel dengan dongle, karena terdapat tiga buah alat, yaitu dongle, komperter HDMI to VGA, konektor HDMI female to female, sehingga memungkinkan untuk terkoneksi HDMI maupun VGA. Terdapat fasilitas zoom, pena, pointer yang dapat dimanfaatkan sebagai penerangan terhadap materi-materi yang penting, memberikan cara belajar yang leluasa bagi Gumil untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lain selama berada di area kelas. Dan yang terpenting adalah, harga komponen utamanya meliputi konektor dan dongle, dijual dengan harga sangat terjangkau. Saat ini Gumil tidak lagi berangkat dengan membawa dua tas, cukup dengan satu tas saja. Jauh lebih praktis bukan? Diharapkan inovasi ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan proses belajar mengajar, terutama di lingkungan Pustikpom. Keterbatasan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak dapat berpikir maju, namun kreativitas adalah kunci sebuah keberhasilan. Salam hormat, Pustikpom.